Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wira NIM 0503 13 8202 59 3 Dari jurusan teknologi hasil pertanian 2020 Ujian akhir semester Pendidikan keluarga negaraan Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Upaya penegakan hukum di suatu negara Sangat erat kaitannya dengan tujuan negara Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban Maka tujuan negara itu terlalu sempit Tujuan negara yang lebih luas Adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya Di samping keamanannya Dengan kata lain Negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat Perlu ikut mensejahterakan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah negara hukum Artinya Negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belakang Melainkan negara yang berdasarkan atas hukum Artinya Semua persoalan kemasyarakatan Keluarga negaraan Pemerintahan Atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum Tujuan negara Republik Indonesia Dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yakni pada alinia keempat Dari bunyi alinia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini Dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun Memiliki indikator Yaitu 1. Melindungi Sengedap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Dalam teori tujuan negara pada umumnya Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya Disamping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara Serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia Ada 2 pembagian besar hukum Pertama, hukum pripat Kedua, hukum publik Ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara Atau hubungan negara dengan perseorangan Yang menyangkut kepentingan umum Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib Maka, hukum harus dilaksanakan atau ditegalkan secara konsekuen Lembaga penegak hukum Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya Maka, dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum Yaitu 1. Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik 2. Kejaksaan dan kehakiman 3. Lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum Lembaga peradilan Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Maka, kekuasaan yang merdeka Yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung Dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum Lingkungan peradilan agama Lingkungan peradilan militer Lingkungan peradilan tata usaha negara Dan oleh sebuah mahkamah konstitusi Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Peradilan tata usaha negara Peradilan tata usaha negara Diatur Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Dalam pasal 1 ayat 1 Disebutkan bahwa Tata usaha negara adalah Administrasi negara yang melaksanakan fungsi Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Baik di pusat maupun di daerah Peradilan tata usaha negara Bertugas untuk mengadili perkara Atas perbuatan melawan hukum Yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara Dalam peradilan tata usaha negara ini Yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi Tetapi, badan atau pejabat tata usaha negara Yang mengeluarkan keputusan berdasarkan Wewenang yang ada padanya Atau dilimpahkan kepadanya Sedangkan pihak penggugat Dapat dilakukan oleh orang Atau badan hukum perdata Peradilan umum Peradilan umum adalah Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman Bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya Rakyat pada umumnya Apabila melakukan suatu pelanggaran Atau kejahatan yang menurut Peraturan dapat dihukum Akan diadili dalam lingkungan peradilan umum Untuk menyesuaikan perkara-perkara Termasuk wewenang peradilan umum Digunakan beberapa tingkat Atau badan pengadilan Yaitu Pengadilan negara Pengadilan tinggi Pengadilan tingkat Kasai Kasasi Membangun argumen tentang dinamika Dan tantangan penegakan hukum Yang berkeadilan Indonesia Banyaknya kasus perilaku warga negara Sebagai subjek Hukum Baik yang bersifat perseorangan Maupun kelompok masyarakat Yang belum baik Dan terpuji Atau melakukan perlarangan hukum Menunjukkan Bahwa Hukum masih perlu ditegakan Persoalannya Penegakan hukum di Indonesia Dipandang masih lemah Dalam beberapa kasus Masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum Rasa keadilan masyarakat pun Belum sesuai dengan harapan Oleh karena itu Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah Menghadapi persoalan penegakan hukum Di tengah Maraknya pelanggaran hukum Di segala Seterata Kehidupan masyarakat Misalnya Penegak hukum Harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat Atau pejabat lain Yang akan mencoba Menyuap Selain itu Pemerintah perlu melakukan upaya Preventive Dalam menyidik warga negara Termasuk Melakukan pembinaan kepada Semua aparatur negara Secara terus menerus Apabila hal ini telah dilakukan Maka ketika Ada warga negara yang mencoba melakukan Pelanggaran hukum Pihak aparatur penegak hukum Harus bekerja secara profesional Dan berkomitmen Menegakkan hukum Mendeskripsikan S.C.N.C. Dan urgensi penegakan hukum Yang berat Keadilan Indonesia Dimana ada masyarakat Disana ada hukum Bahkan Apabila kita kaji Kitab Suci Yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pasti akan menemukan Betapa banyaknya Aturan-aturan Yang dinyatakan Dalam setiap ayat Kitab Suci Tersebut Namun Tampaknya ada Peraturan hukum Saja tidak cukup Tahap yang lebih penting Adalah Penegakan Dan kepastian Hukum Penegakan hukum Bertujuan untuk Mewujudkan Peraturan hukum Demi terciptanya Ketertiban Dan keadilan Masyarakat Dengan kata lain Penegakan hukum Pada dasarnya Bertujuan untuk Meningkatkan Ketertiban Dan kepastian Hukum Dalam masyarakat Sehingga Masyarakat Merasa Memperoleh Perlindungan Akan hak-hak Dan kewajibannya Negara Bangsa Indonesia Sebagai Negara Modern Dan menganut Sistem demokrasi Konstitusional Telah memiliki Sejumlah Peraturan Perundangan Lembaga-lembaga Hukum Badan-badan Lainnya Dan Aparatur Penegak Hukum Namun Demi Kepastian Hukum Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Upaya Penegakan Hukum Harus selalu Dilakukan Secara Terus Menerus Baiklah Sekian Penjelasan Materi Mengenai Konsep Dan Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh